Intro Halo Sobat Revival, kembali lagi di Revival News untuk minggu ini Gimana kabarnya Sobat Revival? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu Buat yang lagi sakit, jangan sampai kelamaan ya sakitnya Pada minggu ini KB bakal membawakan 3 berita hangat dari Revival News Yang bisa kalian cek juga di www.revivaltv.id Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke berita yang pertama, ini dia Kabar bahagia datang dari jawara MPL Indonesia Season yang keempat, Evos Esports Yang baru saja mendapat kucuran dana dari investor sebesar 61 miliar rupiah Tim yang identik dengan warna biru ini rupanya dilirik cukup banyak investor Yang mana uang investasi ini nantinya akan digunakan untuk keperluan manajemen influencer Saat ini, bisa dibilang Evos memang memiliki banyak influencer Yang mana para pemainnya pun bisa dibilang sudah bisa menjadi influencer terutama di bidang esports Menjadi sebuah startup, tentunya Evos saat ini sudah mampu dibilang sukses Dengan menjadi tim besar, mereka juga sudah mampu bekerjasama dengan total setidaknya 40 brand ternama Patut diacumi jempol bagaimana Evos menjelma dari hanya sekedar tim biasa Sampai akhirnya lebih dari sekedar tim seperti saat ini Nah, kita tahu sendiri bahwa investor di sebuah kompeni esports itu sangat-sangat dibutuhkan Apalagi buat tim-tim yang mungkin baru mau beranjak menuju profesional scene Kalau yang pengen berkembang yang baru-baru wajah buat investor, apalagi yang udah ramah Tanpa basa-basi juga kita bakal langsung masuk ke berita yang kedua Ini dia cuplikannya Buruknya respon pemerintah terhadap scene esports point blank Sepertinya membuat para pilar RRQ and The Four gerak Lelah dengan tak ada support yang baik dari pemerintah Tim ini akhirnya ucapkan perpisahan pada game yang sudah membesarkan namanya tersebut Meski begitu, bukan berarti mereka bakal berhenti dari ranah esports Karena pada press conference agenda COD Mobile Tim ini menjelaskan bahwa mereka bakal masuk ranah esports COD Mobile Dimana ketiga pemain mereka, Fire King, Leo, dan Talon Akan bermain di saat Next Jack akan menjadi coach mereka Sementara itu, Benny Moza kemungkinan besar akan lebih berfokus untuk ke akun Youtubenya Tentunya support pemerintah selalu menjadi salah satu patokan untuk perkembangan esports di Indonesia Payung gue mana? Dan masih ada satu berita lagi yang gak ketinggalan seru seperti dua berita lainnya Ini dia cuplikannya Siapa yang sangka sih bahwa pendapatan sebuah game akan melebihi sebuah film? Hal inilah yang terjadi pada Call of Duty Modern Warfare yang belum lama ini dirilis Game satu ini dilaporkan berhasil mendapatkan pendapatan 600 juta USD hanya dalam 3 hari setelah perilisannya Angka yang begitu masif ini mengalahkan pendapatan dari hit terbesar di tahun 2019 Dengan film seperti Avengers Endgame dan Joker di seminggu awal penayangan mereka Dengan ini, tentunya rekor GTA V milik Rockstar berhasil dipatahkan oleh Activision Blizzard Call of Duty Modern Warfare sendiri memang menjadi fenomena baru setelah mendapatkan review positif dari banyak pihak Dengan harga 59,99 USD saja, kalian sudah bisa memainkan game satu ini loh Sobat Revival Sepertinya tahun ini dan tahun 2020 sampai bulan ke-6 bakal jadi tahun milik COD Bagaimana tidak di mobile atau bahkan di PC udah rame banget semuanya tentang COD Kalau Sobat Revival sendiri, udah nyobain belum COD Modern Warfare atau bahkan COD Mobile? Kalau belum ataupun udah, langsung aja tulis di kolom komentar ya Kira-kira alasan Sobat Revival main dan gak main itu apa sih? Nah, selain 3 Revival news yang tadi, KB punya berita tambahan buat Sobat Revival Langsung aja nih, masuk ke cuplikan yang satu ini Tes si games esports 2019 di Filipin baru saja selesai digelar Filipina berhasil meraih 3 emas sekaligus dari game Tekken, Dota 2, dan juga Mobile Legends di tes tersebut Walaupun masih dibilang baru tes, tapi tim Indonesia sudah berhasil membawa 2 tes perak untuk turnamen tersebut Yaitu dari game Tekken, dan juga dari game Mobile Legends Si game sendiri nantinya akan diadakan pada tanggal 30 November sampai tanggal 11 Desember 2019 Dukin terus tim nasi Indonesia Sobat Revival Karena, kalau seandainya Indonesia dapat emas, ini bakal jadi pencapaian baru untuk sin esports di Indonesia Nah, ngomongin soal pencapaian esports di Indonesia Jangan lupa juga bahwa Mobile Legends masih punya M1 Yang nantinya akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 November bulan ini di Malaysia EVOS dan ARRQ akan bertarung di M1 Mobile Legends World Championship 2019 dengan 14 tim lainnya Sekedar info aja nih Sobat Revival Bahwa Revival Goods lagi ngadain giveaway, tiket, pesawat, dan juga hotel untuk Sobat Revival yang mau ke M1 Untuk info lebih lanjut, Sobat Revival bisa langsung cek di RVL Underscore Goods Atau cek link yang ada di description Nah, buat Sobat Revival, KB punya info tambahan lagi nih Kalian aja Sobat Revival weekend ini gak kemana-mana Atau kalian juga gak tau mau kemana Kalian bisa hadir di BliBli Esports Championship Final Open Jakarta Qualifier Yang bisa kalian cek juga langsung di description info log up-nya Nah, itu dia Sobat Revival 3 Revival News yang bisa KB bawakan untuk Revival News episode minggu ini Kalau menurut Sobat Revival sendiri, berita mana nih yang paling menarik? Langsung aja kita bahas di kolom komentar ya Jadi jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian lebih up to date soal perkembangan esports di Indonesia Apalagi kalau beritanya dari Revival TV, media esports nomor 1 di Indonesia Jangan lupa juga di subscribe dan di bunyiin loncengnya Biar Sobat Revival gak ketinggalan sama konten-konten menarik dari Revival TV Apalagi buat Sobat Revival nih Yang nantinya bakal menangin giveaway dari Revival Goods Kita bakal bikin konten bareng loh di Malaysia Sekian dari gue KB, mohon pamit undur diri Bulan November musim sakit Batuh, Indopride aja Sub indo by broth3rmax